Hakasu anak sematawayang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, yakni Gala Sky, telah disepakati kedua keluarga. Kini Gala disebut akan dirawat dan diserahkan kepada keluarga Bibi Ardiansyah dan dirawat oleh kakek dan juga neneknya. Namun, keluarga Vanessa Angel tentunya akan tetap ikut andil dalam membesarkan Gala. Jelansir Tribunews.com informasi hak asu Gala Sky diungkapkan maktua Vanessa, yakni Faisal, di Taman Makam Islam Malaka, Jakarta Selatan pada Senin 8 November 2021. Keputusan tersebut diambil atas perundingan dari kedua belah keluarga. Faisal juga menyebut Gala merupakan pengganti seng anak, yakni Bibi. Ia juga bersyukur Gala Sky dapat selamat dalam kecelakaan maut yang terjadi. Seperti diketahui, buah hati mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah telah tiba di Jakarta pada Senin 8 November 2021 sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat. Namun sayang, pihak keluarga melarang awak media untuk mengambil gambar dan mengabadikan momen kedatangan Gala di rumah duka. Sebab Gala Sky sampai saat ini masih mengalami trauma dan butuh istirahat total. Alhamdulillah segala hari ini sudah pedang, cuman kondisinya memarnya itu masih tak ikut, masih hitam. Namun fisik secara apa sudah segar sih. InsyaAllah mudah-mudahan tanpa hari tetap baik lah. Tapi untuk tampil dan untuk di-expose, kenapa? Dia takut semua orang, takut semua. Takutnya sekalanya malu di sini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!